Aplikasi smartphone akan lebih nyaman kita gunakan kalau desainnya rapi dan juga fiturnya lengkap. Contohnya untuk pesan makanan online, kita bisa nyari restoran yang ada di sekitar kita, memilih menu yang kita mau dari restoran tersebut, sampai melihat prosesnya kurirnya sudah sampai di mana. Nah, kalau kalian mau belajar bikin aplikasi smartphone dengan tampilan yang baik, kalian berada di video yang tepat. Agar lebih mudah membuat aplikasi smartphone yang enak digunakan dan juga indah dilihat, kita akan menggunakan Flutter. Simak video ini sampai habis. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hilman Ramadhan. Kali ini kita akan belajar seputar widget dan layout pada Flutter, agar aplikasi smartphone kita jadi mudah digunakan dan juga indah dilihat. Tapi sebelumnya, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih widget itu penting? Widget adalah fondasi dasar yang kita butuhkan untuk menampilkan berbagai elemen di aplikasi Flutter kita. Contohnya ada tombol, teks, dan juga gambar. Tanpa ketiga hal ini, mungkin pengguna kita akan bingung pada saat menggunakan aplikasi smartphone-nya. Kalau teman-teman memberi bantuan berupa tombol yang dilengkapi dengan teks atau ilustrasi, mereka akan jadi lebih mudah dan tahu harus masuk ke menu yang mana. Tapi tombol, teks, dan juga gambar tadi tidak harus berdiri masing-masing di Flutter. Kita tentunya bisa menggabungkan kedua atau ketiga hal ini secara bersamaan. Misalnya, kita menampilkan teks untuk mengarahkan pengguna untuk menekan tombol yang dituju, atau kita juga menaruh tulisan di atas gambar yang kita butuhkan. Dan tidak menutup kemungkinan untuk mengkombinasikan ketiga elemen ini. Kita bisa menaruh teks yang ada gambar, yang digunakan sebagai tombol untuk mengarahkan pengguna kita ke menu lainnya. Elemen-elemen tadi, seperti tombol, teks, atau gambar, akan lebih mudah digunakan kalau kita menyusunnya dengan rapi. Untuk menyusun mereka dengan rapi, kita memerlukan untuk belajar layout pada Flutter. Kita akan bahas layout setelah ini. Gampangnya, fungsi layout di Flutter ini untuk mengatur tata letak tampilan dari aplikasi kita. Kita bisa punya aplikasi dengan satu kolom, dua kolom, bahkan tiga kolom, atau lebih dari itu. Hal ini tentu bukan cuma masalah estetika saja. Tapi, dengan membuat sesuatu yang teratur dan rapi, kita bisa membantu pengguna untuk mencapai tujuan yang dia mau dengan aplikasi smartphone kita ini. Artinya, kita perlu mengatur semua informasi penting tadi agar lebih mudah didapat oleh pengguna kita. Tapi, layout di Flutter tidak terbatas dengan jumlah kolom vertikal saja, teman-teman. Kita juga bisa mengatur baris atau bagian horizontal dari layout kita ini. Contohnya, untuk menampilkan tulisan artikel agar tidak terlalu memanjang ke bawah. Selain itu, ada juga bentuk layout lain di Flutter yang tidak kalah populer. Kalau teman-teman pernah menggunakan aplikasi Instagram, pasti familiar dengan struktur layout yang ini. Ya, ini adalah layout grid, daftar visual yang bisa kita scroll. Layout ini cocok digunakan ketika kita ingin menampilkan banyak hal, namun dengan space yang terbatas. Kegunaan layout grid ini juga sangat bermacam-macam. Bukan hanya digunakan untuk aplikasi seperti Instagram saja, tapi kita bisa membuat aplikasi seperti kalender atau struktur untuk merapikan icon yang kita punya. Intinya, teman-teman bisa menggabungkan atau mengkreasikan fungsi-fungsi yang teman-teman punya tadi dengan tampilan yang teman-teman mau buat. Tadi kita sudah sama-sama melihat kalau widget dan juga layout di Flutter ini punya kemampuan yang tidak terbatas. Semua hal tadi bisa kita gabungkan untuk membuat aplikasi smartphone sesuai keinginan kita. Nah, pada kali ini kita akan melihat contoh untuk membuat to-do list sederhana dengan Flutter. Sebelum mulai, pastikan teman-teman sudah punya aplikasi untuk menulis kodenya atau text editor seperti VS Code, dan jangan lupa juga menginstal ekstensi Flutter yang diperlukan. Kita sudah siap membuat proyek baru Flutter-nya. Klik File, New, Project, dan pilih Flutter, dan pastikan teman-teman memberikan nama proyek yang relevan dengan apa yang teman-teman mau buat sekarang. Setelah bikin file proyeknya, teman-teman bisa mengintip isi dari file main.dart-nya. Di sini sudah ada aplikasi bawaan Flutter yang biasa kita sebut Hello World. Kita bisa menggantinya sesuai dengan aplikasi yang mau kita buat pada kali ini, yaitu aplikasi to-do list-nya. Caranya, hapus semua kode yang ada di file tersebut dan ganti dengan kode yang ini. Nah, tapi sekarang tampilannya masih polos, teman-teman. Biar makin enak, kita bisa memasukkan tombol untuk menambahkan tugas baru. Kita akan membuat tampilan tombolnya dengan widget button di atas list view-nya. Nah, sekarang aplikasi to-do list kita sudah lengkap dengan tambahan widget tombol ini. Lalu, gimana kalau teman-teman mau mengubah tampilan to-do list sederhana ini menjadi tampilan seperti kalender? Jawabannya, kita bisa menggunakan layout grid. Nanti, daftar to-do list yang sudah kita buat yang sebelumnya tampilannya berbaris bisa kita buat menjadi kotak-kotak seperti layout grid. Itu dia caranya bagaimana kita bisa menggabungkan widget dan juga layout untuk membuat aplikasi yang teman-teman mau. Aplikasi to-do list yang kita buat tadi hanya salah satu contoh saja dari berbagai aplikasi yang bisa kita buat dengan kekuatan Flutter ini. Nah, sekarang saya mau mengajak atau menantang teman-teman untuk mencoba membuat aplikasi stopwatch. Coba teman-teman pikirkan sendiri dulu apa aja widget atau layout yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah stopwatch sederhana. Nanti teman-teman bisa mengintip kode yang kita gunakan di deskripsi di bawah. Di video ini, kita belajar membuat aplikasi dengan satu halaman. Tapi tentunya di Flutter, kita bisa membuat aplikasi dengan banyak halaman. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana memainkan navigasi pada Flutter untuk melakukan hal ini. Terima kasih sudah menonton sejauh ini dan sampai jumpa di video berikutnya.